Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Umat TV Yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT Apa kabar anda di malam hari ini? Alhamdulillah ya Semoga senantiasa lisan kita Bersyukur atas segala limpahan nikmat Yang Allah berikan kepada kita hingga detik ini Alhamdulillah kita bisa kembali Berjumpa di program Kesayangan kita yaitu program Damai Baru Dialog Muda Islam Baik dan Perlu Dan seperti biasa kita membahas tema-tema yang menarik Bersama dengan narasumber kita Alsa Askarayaman SPD MPD Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar di malam hari ini? Alhamdulillah Dan Pemirsa Umat TV Pada malam hari ini kita akan membahas Tema yang begitu menarik Tentunya Satu hal yang Membuat kasih sayang itu Akan sah dari kedua pihak Yaitu dalam Sebuah akad pernikahan Dan tema kita di malam hari ini adalah Membina kasih dalam akad Insya Allah penjelasan ini akan kita dengarkan Dari Ustaz kita Dan untuk Anda yang berpartisipasi silahkan Di 082393111123 Mari bersiap untuk menyimak materinya Ustaz di malam hari ini Baik Ustaz Tafadal Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 Ilazi hadana lihaza Wa makuna linahtadia laula An hadana Allah Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Ala Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Wa man tabi akum Bi ihsanin ila yamid din Amma ba'd Fa inna asdaqal hadisi kitabullah Wa khairal hadhi hadhi muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Wa syaral umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bida'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Para pemirsa Umat TV Rahimahkumullah Senang rasanya pada malam hari ini Kembali kita dapat bersuah Dalam stasiun kesayangan kita Umat TV Dalam rubrik acara Damai Baru Dialog muda Islam Baik dan perlu Mudah-mudahan kebersamaan kita ini Dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Serta bisa memberikan manfaat Sebesar-besarnya adalah untuk diri pribadi kita Dan kemaslahatan kaum muslimin Jamah sekalian yang mulia Kita ketahui bahwasannya Antara laki-laki dan perempuan Itu akan senantiasa ada ketertarikan Satu dengan yang lain Dan ini adalah merupakan hal yang wajar Hal yang biasa Di dalam kehidupan dunia kita Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Tentang kecenderungan tersebut Zuyina linnasi khubus syahwat minan nisa Telah dijadikan indah dalam pandangan manusia Kesenangan kepada apa-apa yang diingininya Di antaranya adalah kesenangan kepada wanita Atau kesenangan kepada lawan jenis Dan Islam adalah merupakan agama yang sempurna Yang telah mengatur seluruh sendi kehidupan kita Termasuk hasrat kepada lawan jenis Ini telah diatur di dalam ajaran agama kita Maka bersyukurlah kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena Islam telah memberikan kepada kita Jalan keluar Untuk menyalurkan hasrat Hasrat yang sah Hasrat gejolak jiwa yang sah Maka Tidak ada jalan lain Kecuali Islam telah memberikan kepada kita Jalan keluar Yakni Hanya lewat Jalur menikah Dalam artian jamaah sekalian yang mulia Kalau ada orang mengatakan Saya sayang kepada kamu Saya cinta kepada kamu Saya ingin berkasih mesra bersama dengan kamu Maka semuanya itu tidak akan pernah sah Jamaah sekalian Kecuali dia diikat dengan tali pernikahan Kalau ada seorang laki-laki dengan seorang wanita Berkasih mesra dalam bingkai pacaran Atau dalam bingkai pergaulan bebas Dalam kehidupan di dunia ini Maka semuanya itu tidak sah Semuanya itu tidak akan pernah Disahkan jamaah sekalian Hanya lewat jalur menikah lah Semua itu akan bernilai Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Jamaah sekalian yang mulia Pernikahan itu adalah merupakan akat Dia adalah merupakan ikatan lahir batin Yang menjamin kehalalan Hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan Dan akat itu atau pernikahan itulah Yang menjamin Yang menjamin untuk terbentuknya Peranata utama dalam kehidupan masyarakat kita Yakni keluarga tersebut Jamaah sekalian yang mulia Oleh karenanya Islam sebenarnya sangat menganjurkan ini Untuk menikah Jadi kalau kita ingin Merasakan Suasana mesra Suasana kasih Suasana sayang Antara seorang laki-laki dan seorang perempuan Kalau kita inginkan itu terjadi Maka tidak ada jalan lain Hanya lewat jalur menikah Diluar daripada itu Tidak ada jamaah sekalian Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Dan kawinkanlah atau nikahkanlah Orang-orang yang bersendirian diantara kamu Dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu Yang laki-laki dan hamba-hambamu yang perempuan Jika mereka miskin Maka Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunianya Dan Allah maha luas pemberiannya Lagi maha mengetahui Jamaah sekalian yang mulia Sebenarnya Anjuran menikah ini Sangat ditekankan di dalam ajaran agama kita Untuk menyalurkan hasrat yang sah tersebut Untuk menyalurkan hasrat sebagai seorang manusia Sebagai seorang laki-laki Atau sebagai seorang wanita Yang senantiasa mempunyai kecenderungan Untuk suka kepada lawan jenisnya Menikah adalah merupakan sunnah Rasulullah yang sangat agung Dimana Rasulullah bersabda An nikahu sunnati Faman ragiba'an sunnati falaysa minni Nikah itu adalah sunnahku Kata Rasulullah Dan siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku Maka bukan termasuk golongan daripada umatku Kemudian yang berikutnya Orang yang menikah Jamaah sekalian yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala menjamin mereka Untuk mendapatkan yang namanya Mawaddah wa rahmah Rasa kasih dan sayang yang sebenarnya Dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di antara tanda-tanda kemaha besaran Allah adalah Allah telah menjadikan istri Dari jenismu sendiri Agar supaya engkau cenderung kepadanya Dan diberikannya di antara keduanya itu Rasa kasih dan sayang Itulah tanda-tanda kemaha besaran Allah subhanahu wa ta'ala Untuk orang-orang yang berfikir Jamaah sekalian yang mulia Coba kita lihat ayat ini Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan istri dari jenis kita sendiri Untuk apa? Litas kunu ilaiha Agar supaya kita cenderung kepadanya Suka kepadanya Dan kecenderungan inilah Yang menunjukkan kehalalan hubungan Antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan Bayangkan jamaah sekalian yang mulia Hanya dengan ijab qabul yang dibaca Yang tidak cukup satu menit Maka begitu banyak perubahan yang terjadi Dalam kehidupan seorang manusia Dan ini adalah merupakan akad atau ikatan Yang sangat bertanggung jawab Yang menikah Sangat-sangat bertanggung jawab Beda dengan orang yang pacaran Atau melakukan hubungan-hubungan di luar daripada pernikahan Sangat tidak bertanggung jawab sama sekali Bahkan kalaupun lahir anak dari hubungan itu Maka tidak bisa dipertanggung jawabkan Tidak tahu siapa yang menjadi orang tua daripada anak tersebut Ini jamaah sekalian yang mulia Agar supaya kita cenderung kepadanya Sehingga kehalalan itulah yang terjadi Kemudian akan diberikan kepada keduanya Rasa kasih dan sayang Jadi kalau kita ingin melihat Bagaimana kasih sayang itu yang sebenarnya Itu hanya ada lewat pernikahan Di luar daripada itu Hanya bohong belaka jamaah sekalian Makanya begitu banyak Perempuan-perempuan yang dibohongi Dengan ucapan-ucapan manis dari seorang laki-laki Saya sayang kepadamu Saya cinta kepadamu Atau istilah I love you dan lain sebagainya Jamaah sekalian Semuanya itu terkadang tidak bisa dipertanggung jawabkan Beda kalau sudah diikat dengan tali pernikahan Rasa sayang, kalimat sayang Ungkapan cinta kepada pasangannya Kepada istrinya atau kepada suaminya Jamaah sekalian Semuanya itu akan bernilai Dan semuanya itu Akan bermanfaat sebenarnya Ucapan dan ungkapan-ungkapan tersebut Kemudian jamaah sekalian yang mulia Orang yang menikah Demikian pentingnya yang namanya menikah ini Karena ini adalah merupakan memang Hasrat manusiawi sekali Sehingga orang yang menikah itu Sebenarnya sudah mendapatkan setengah agama Demikian pentingnya ini Jadi kalau agama itu diibaratkan satu Maka setengahnya itu sudah didapatkan untuk orang yang sudah menikah Anas bin Malik radiyallahu'an berkata Telah bersabda Rasulullah s.a.w. yang artinya Barang siapa menikah Maka ia telah melengkapi separuh agamanya Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Dalam memelihara Yang separuhnya lagi Hadis riwayat Tak berani dan hakim Coba bayangkan Luar biasa ini menikah Jadi kalau yang namanya pacaran Atau hubungan di luar nikah Aduh Tidak ada sama sekali Semuanya bernilai dosa Tetapi dengan akad nikah yang tidak begitu lama Ucapan ijab qabul yang tidak begitu lama Begitu singkat Setengah agama sudah ditangan Setengah agama sudah ditangan Bagaimana tidak setengah agama Coba kita lihat Makanya disebutkan dalam ayat Wa min ayatihi Di antara tanda-tanda kemaha besaran Allah Luar biasa jamaah sekalian Tanda-tanda kemaha besaran Allah Termasuk kita mendapatkan setengah agama tersebut Coba kita lihat Kalau kita sholat Ustaz Itu kan temporer Ada waktu-waktu tertentunya Kalau puasa di bulan Ramadan juga sekali dalam setahun Sebulan ya Sebulan dalam setahun Itu temporer Haji juga demikian Tetapi untuk orang yang menikah Maka setelah akad nikah Mulai start dari situ Semuanya bernilai pahala Semua bernilai pahala Dan itu tidak terbatas Tidak temporer waktunya Apapun yang dilakukan Semua bernilai pahala Sepanjang itu baik Lihat istri dapat pahala Istri mempercantik diri Bersolek ria di hadapan kaca Untuk menyenangkan hati suaminya Dapat pahala Istri menghidangkan Bersibuk-sibuk di belakang Dapur ya Untuk memasak Untuk suaminya dan anak-anaknya Juga dapat pahala Suami berangkat ke kantor Untuk mencari nafkah Juga dapat pahala Jadi semuanya Semuanya mendapatkan pahala Istri senyum kepada suami Suami senyum kepada istri Dapat pahala Pegang tangan istri Dapat pahala Cium istri Dapat pahala Bahkan sampai kepada berhubungan Dalam makna yang khusus Juga mendapatkan pahala Ibadah apalagi Kira-kira jamaah sekalian Yang bisa menandingi Ibadah semacam ini Walaupun ibadah-ibadah yang lain juga Spesifik Mendapatkan keutamaan yang sangat besar Tetapi setengah agama Untuk yang sudah Menikah Makanya jamaah sekalian Ini anjuran Islam Jelas sekali loh Jadi kalau ada Orang sekarang ini Menganjurkan ya Seperti misalnya Beberapa tayangan Televisi Sinetron dan lain-lain Menganjurkan untuk pacaran Apalagi Masa remaja Masa muda Sebenarnya itu sudah Ketinggalan zaman Kalau ingin mendapatkan Pahala yang sangat besar Segeralah menikah Setengah agama Itu sudah di tangan Kalau mau dapat pahala Kalau mau dapat pahala Tetapi kalau pacaran Dan pergaulan di luar nikah Ya Pegang tangan dosa Lihat dosa Ya Bercumbu dosa Berdua-duaan dosa Bahkan berhubungan Layaknya suami istri Juga dosa Lebih-lebih Bahkan kalau digerebek Dengan satpam Apa Apa Perumahan Boleh jadi kita bisa Digelandang ya Sampai di kantor Satpam tersebut Merusak tatanan Masyarakat sebenarnya Dengan pacaran Atau hubungan Di luar nikah itu Tetapi orang yang menikah Semuanya bertanggung jawab Dan semuanya Akan merasakan senang Dengan kondisi tersebut Kemudian yang berikutnya Jawa'ah sekalian Rupanya dengan menikah Makanya Judul kita ini adalah Bagaimana tadi Judulnya adalah Membina Membina kasih Dalam akad Dalam akad Jadi kalau kita ingin Membina kasih yang sesungguhnya Yang sebenarnya Hanya dengan akad Di luar daripada itu Tidak ada Jawa'ah sekalian Kemudian yang berikutnya Selain sunnah Juga setengah agama Maka Dia juga adalah merupakan Untuk membuka Pintu syurga Masya Allah Ini luar biasa Jawa'ah sekalian Untuk membuka Pintu syurga Dan ini Terkhusus kepada Wanita-wanita muslimah Ya pada Para perempuan ya Para remaja-remaja putri Atau pemudi-pemudi Semuanya Dalam hadis Rasulullah menyebutkan Jawa'ah sekalian Barang siapa wanita Yang menjaga Menjaga Solatnya yang lima Berpuasa di bulan Romadannya Menjaga Kemaluannya Dan taat Pada suaminya Maka dipersilahkan Wanita itu Masuk syurga Dari pintu mana Saja yang dia inginkan Luar biasa Jawa'ah sekalian Jadi Ibu-ibu yang sudah Menikah Alhamdulillah Berarti pintu syurga Terbuka lebar Untuk ibu-ibu Dan ini adalah Merupakan kemuliaan Kepada wanita muslimah Maka pantas Kalau Rasulullah bersabda Ad dunia mata Dunia ini adalah Perhiasan Wa khairu mata Iha Al mar'atus soleha Dan seindah-indah Perhiasan dunia adalah Wanita yang soleha Siapa wanita soleha Inilah wanita-wanita Yang menjaga Harga dirinya Dengan baik Termasuk Lewat jalur menikah Dia akan mendapatkan Jaminan Bisa masuk syurga Dari pintu mana saja Yang dia inginkan Kemudian yang berikutnya adalah Jalan untuk mendapatkan Pertolongan Allah Nah ini lagi dengan menikah Jadi bukan hanya sekedar Mendapatkan kemesraan Cinta yang suci bersih Tetapi dia juga Jalan mendapatkan Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam hadis Rasulullah menyebutkan Tiga golongan Orang yang pasti mendapatkan Pertolongan Allah Yaitu Budak yang bermaksud Untuk melunasi Perjanjiannya Yang kedua Orang yang menikah Dengan maksud Memelihara kehormatannya Dan orang Yang berjihad Di jalan Allah Jadi Salah satu di antara Yang akan mendapatkan Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah Seseorang Yang menikah Dengan maksud Untuk memelihara Kehormatannya Maka pantaslah Dalam ayat yang kita Bacakan tadi Kalau Jika mereka itu Miskin Maka Allah akan Menjadikan mereka itu Mampu Jadi dengan jalur Menikah Sebenarnya Kita akan mendapatkan Kemapanan di dalam hidup Kemudahan di dalam hidup Dengan Jalur menikah Oleh karenanya Sebenarnya Sebenarnya salah satu Di antara Kiat tips Untuk Menghilangkan Yang namanya Pengangguran Maka Ajak yang menganggur Itu untuk menikah Maka dia akan Berusaha untuk kerja Kerja Berusaha untuk kerja Dan Allah akan Membantu dia Selain itu Dia akan termotivasi Untuk kerja Kenapa Karena ada tanggung jawab Ada istri dan anak-anak Yang perlu untuk Diberikan Sandang Pangan Papan Akhirnya dia bekerja Beda dengan Laki-laki yang membujang Yang tidak menikah Misalnya Akhirnya menjadi pengangguran Tidak ada motivasinya Untuk kerja Ini jamaah sekalian Yang mulia Kemudian yang berikutnya Rupanya dengan menikah Ini dapat Menjaga Pandangan mata Dan Memelihara kemaluan Luar biasa jamaah sekalian Dalam hadis Rasulullah menyebutkan Ya maksyaras syabab Manistata'a minkumul ba'ata Fal yata zawwaj Wahai pemuda Barang siapa Yang sudah mampu Untuk menikah Maka menikahlah Karena dengan menikah itu Dapat menahan Pandangan mata Dan memelihara Kemaluan Jadi Orang-orang yang sudah menikah Itu akan Matanya itu Sudah bisa terjaga Ya Sudah bisa terjaga Demikian pula Kemaluannya Beda dengan Yang belum Yang belum menikah Ini jamaah sekalian yang mulia Di antara Anjuran Kenapa sampai Menikah itu Disyariatkan Di dalam Ajaran agama kita Nah Kemudian yang berikutnya Jamaah sekalian Orang-orang yang Ya Menghabiskan waktunya saja Hanya untuk Melampiaskan Kesenangan Kesenangan Kepada lawan jenis Lewat Lewat pacaran lah Atau lewat Apalah ceritanya Ya Yang tidak mau Naik-naik kelas Ya Tidak mau naik kelas itu Untuk sampai kepada Jenjang pernikahan Ingat Islam Tidak menyukai Orang yang membujang Ya Kenapa Orang yang membujang itu Akan menanggung beban syahwat Yang sangat berat Sangat berat Apalagi di dunia Sekarang ini Di era globalisasi Telekomunikasi Informasi Ya Di televisi Hampir tayangan-tayangan Televisi Tidak lebih daripada Adegan-adegan Yang seronok Pakaian yang seronok Ya Yang memperlihatkan Lekuk-lekuk tubuh Yang memperlihatkan Yang namanya Aurat Belum lagi Kalau kita keluar dari rumah Masuk ke mal-mal Misalnya Parade aurat itu Bertebaran di mana-mana Seles-seles Daripada produk Juga menawarkan Bentuk tubuh Yang Yang apa Ya demikianlah Jamah sekalian Akhirnya Bagi orang-orang Yang membujang Ini adalah Merupakan Tekanan batin Yang luar biasa Sangat berat sekali Beban syahwat tersebut Kemana harus disalurkan Belum lagi di internet Begitu banyak Situs-situs Porno Misalnya Yang menawarkan Hal-hal yang Wa na'udzubillahim Zalik Jamah sekalian Yang mulia Maka Kalau tidak Ya disalurkan ini Sesuai dengan Saluran yang sebenarnya Boleh jadi ini Akan menjadi Bebahan yang sangat berat Bagi para bujangan Oleh karenanya Jamah sekalian Ya ini anjuran Untuk menikah Ya Kemudian Orang yang membujang Itu sebenarnya Tidak disukai Dalam ajaran agama Sekali lagi Kenapa Dalam hadis Riwayat Ahmad Disebutkan Meninggal dalam Keadaan hina Ya Meninggal dalam Keadaan hina Sebenarnya adalah Meninggal dalam Posisi membujang Ya Orang yang paling buruk Di antara kalian Kata Rasulullah Adalah Yang membujang Dan seburuk-buruk Mayat di antara kalian Ialah Yang meninggal dalam Posisi Lajang Atau membujang Ini Sudah tidak dapat Pahala yang sangat besar Meninggal pula Dalam keadaan Hina Dalam artian Meninggal tapi Belum ada Keinginan untuk Untuk menikah Kemudian Yang berikutnya Tidak akan mendapatkan Pahala yang sangat besar Tidak akan mendapatkan Pahala yang sangat besar Sebagaimana yang kita Sebutkan tadi Setengah agama Dan lain sebagainya Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan Wafibud'iyahadikum sadakah Sampai kepada Bergaul suami istri Dalam makna yang khusus Itu sama nilainya Dengan sedekah Masya Allah Subhanallah Jawa'ah sekalian Ya Sampai kepada Berhubungan suami istri Sama nilainya Dengan sedekah Ya Maka sahabat bertanya Ya Rasulullah Kok bisa Sampai kepada Berhubungan pun Dapat pahala Rasulullah menjawab Bagaimana kira-kira Pendapatmu Kalau seorang Laki-laki Menempatkan barangnya Di tempat yang haram Tentunya Dia akan mendapatkan dosa Bagaimana Kalau ditempatkan Di tempat yang halal Tentunya Dia akan mendapatkan Pahala yang sangat besar Luar biasa Jawa'ah sekalian yang mulia Jadi Tidak ada alasan Untuk kita Membujang Kemudian yang berikutnya Dan ini mungkin Bahagian yang terakhir Ya Dari Bagaimana kita Membina kasih Dalam bingkai Akad Kasih yang suci Kasih yang sebenarnya Maka kita ingin Menyebutkan pula Apa sih Manfaat Dan keutamaan Daripada menikah itu Begitu banyak Jawa'ah sekalian Di antaranya Ini Abdullah Nasiulwan Doktor Abdullah Nasiulwan Dalam bukunya Tarbiatul Aulat Fil Islam Beliau merinci Manfaat Daripada menikah Ya Di antaranya adalah Memelihara Kelangsungan Jenis manusia Maka dengan menikah Maka akan lahirlah Anak-anak dari situ Maka akan Lestari lah Keturunan kita Dengan anak-anak juga Bukan lestari Keturunan Tetapi juga Akan melanjutkan Pahala daripada Orang tuanya Karena manakala Orang tua meninggal Atau kita meninggal Dunia Maka akan terputus Hubungan kita Dengan dunia Tidak bisa lah Kita melaksanakan Ibadah kepada Allah Tetapi rupanya Ada tiga yang Tidak putus Kata Rasulullah Yang pertama Sedekah jariah Yang kedua Ilmu yang bermanfaat Yang ketiga Adalah anak soleh Yang senantiasa Mendoakan Kedua orang tuanya Makanya Kesian ini ya Kalau ada Yang meninggal Dalam posisi Membujang Tidak ada yang Melanjutkan Pahalanya Tetapi Kalau meninggal Dalam posisi Sudah mempunyai Keturunan Anak Cucu Maka ada yang Melanjutkan Pahala Daripada orang tuanya Memelihara Kelangsungan Jenis manusia Kemudian yang berikutnya Adalah Menjaga Keselamatan Masyarakat Dari kerusakan Moral Makanya Kita dengung-dengungkan Semangat untuk Menikah Ini juga Orang tua Orang tua Juga mempunyai Kewajiban Untuk menikahkan Anaknya Karena hak Anak terhadap Orang tuanya Kata Rasulullah Ada tiga Yang pertama Memberikan nama Yang baik-baik Pada saat baru lahir Mengajarkan Quran pada saat Dia sudah mampu Berbicara Dan yang ketiga Menikahkannya Pada saat Dia sudah mampu Untuk menikah Maka berbahagialah Orang tua Kalau mampu Menghantarkan Anaknya Ke pelaminan suci Dan jangan Bangga Kalau mempunyai Anak Yang sudah punya Pacar Karena ada Bangga sekali Kalau sudah punya Pacar Anaknya Padahal belum menikah Anda tertipu Dengan pacar tersebut Tapi kalau sudah menikah Berarti tanggung jawab Anda sebagai orang tua Sudah diserahkan Kepada sang suami Daripada anak Perempuan Anda tersebut Berarti yang bertanggung jawab Sekarang adalah Sang laki-laki itu Tapi kalau pacaran Ingat Kalau terjadi hal-hal Dari pacaran itu Maka yang tetap Bertanggung jawab adalah Orang tuanya Apalagi kalau sang pacar Pergi Melarikan diri Setelah dia menodai Sang perempuan tersebut Atau anak Gadis kita Hati-hati saja Maka ini Menjaga keselamatan masyarakat Dari kerusakan moral Jadi jangan bangga Suatu daerah Jangan bangga Ada yang namanya Taman-taman mesra Ya Dibuatkan taman-taman mesra Untuk berdua-duaan Laki-laki perempuan Yang tidak diikat Dengan pernikahan Hati-hati Maka akan muncullah Berbagai macam kerusakan Di masyarakat kita Apalagi kalau lahir Anak-anak yang Diluar nikah Ya Sampai-sampai Banyak sekali Klinik-klinik Yang melakukan Pengaborsian Anak Wana'u subillahim Tetapi kalau dibuatkan Taman-taman mesra Untuk yang sudah menikah Itu top Itu jauh lebih bagus Ya Istilah Jawanya Top Markotop Itu Tetapi bukan untuk Yang belum menikah Kesian itu ya Menjaga keselamatan Masyarakat Dari kerusakan Moral Kemudian yang berikutnya Adalah Menghadirkan ketentraman Jiwa Orang yang belum menikah Takut-takut Takut jaga mata Jangan sampai dosa Takut sentuhan kulit Dengan yang bukan Mahram Karena Ditusuk besi yang Begitu panas Dari ujung Ubun-ubun Tembus sampai ke bawah Itu jauh lebih bagus Daripada Bersentuhan Dengan perempuan Yang bukan Mahram Takut sentuhan kulit Takut berdua-duaan Begitu banyak Keresahan yang terjadi Dalam dirinya Tetapi dengan menikah Akan menghadirkan Ketentraman jiwa Inilah yang disebut dengan Mawaddah Warahmah Rasa kasih Dan sayang Kemudian yang berikutnya Adalah bahu-membahu Dalam membina Mahligai rumah tangga Jadi laki-laki Bertanggung jawab Perempuan juga Bertanggung jawab Laki-laki bertanggung jawab Untuk mencari nafkah Perempuan atau istri kita Di rumah Untuk mendidik Membina Anak-anak kita Luar biasa Jemaah sekalian Kemudian yang berikutnya Adalah Menjaga keselamatan Masyarakat Dari penyakit Sebab Hubungan-hubungan Di luar nikah Hubungan-hubungan Perselingkuhan Dan lain sebagainya Ini adalah Merupakan Cikal bakal Wabah awal Kerusakan Masyarakat kita Dalam bentuk penyakit Bahkan ada penyakit sekarang Yang tidak bisa disembuhkan Apa namanya? Zika Apa namanya? HIV AIDS misalnya HIV Itu kan penyebaran utamanya adalah Lewat Persetubuhan Laki-laki dan perempuan Bagaimana kalau seorang Laki-laki Melakukan itu kepada Perempuan yang sudah Kena HIV Kemudian perempuan itu Pulang ke rumahnya Berhubungan lagi dengan Ya ini atau laki-lakinya Pulang ke rumahnya Berhubungan lagi dengan Istrinya misalnya Kemudian Dia melahirkan Anak-anak yang kena HIV dan lain sebagainya Ini adalah merupakan Hal-hal Yang sangat dilarang Sebenarnya Dalam ajaran agama kita Dan yang normalnya adalah Lewat jalur menikah itu Untuk tidak tersebarnya Yang namanya penyakit ini Demikian pula Yang sudah menikah Janganlah selingkuh Atau jangan jajan di luar Di tempat-tempat yang lain Ada istri anda yang sah Kenapa harus kita mencari Yang tidak sah Bahkan haram Di mata agama Bahkan akan menurunkan Harkat dan martabat kita Di hadapan masyarakat Dan di hadapan manusia Kemudian yang berikutnya adalah Menghaluskan rasa kebapakan Dan keibuan Orang yang sudah menikah itu Jelasnya akan semakin dewasa Jawa'ah sekalian Ada sifat kebapakan Dan keibuan Bagi seorang ibu Atau seorang Seorang istri Inilah mungkin Yang kita bisa Sampaikan di kesempatan Malam hari ini Mudah-mudahan bisa Memberikan wawasan lah ya Wawasan kepada Para pemuda kita Untuk senantiasa Berfikir yang matang Berfikir yang jauh Lebih jernih Dan lebih jauh lagi Untuk masa depan kita Sebab Keinginan seorang laki-laki Sebenarnya Dan seorang perempuan adalah Bagaimana mereka Sampai kepada Mahligai rumah tangga tersebut Dan kita inginkan Suatu kehidupan yang indah Suatu kehidupan yang harmoni Yang dapat membawa Kepada kebahagiaan Bukan hanya di dunia Bahkan sampai nanti Di akhirat kelak Mudah-mudahan Ada manfaatnya Baik Pemir soma TV Yang insya Allah Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah tadi Penjelasan dari Ustadz kita Pada tema yang Telah kita angkat Di malam hari ini Tentang Membinakasih Dalam akad Yang mudah-mudahan jelas Dan memotivasi kita ya Untuk Segera Untuk neklas Istilahnya seperti itu ya Jangan terus berada pada Kubangan kemaksiatan Angkat diri kita Untuk bisa Menuju Ke Pahala yang Begitu banyak Dari Ikatan tali pernikahan Alhamdulillah Ustadz Sudah terlepas dari itu ya Baik Untuk Anda yang ingin bertanya Silahkan kami tunggu Di Lainteraktif SMS 0823 93 11 11 123 Baik Ustadz Menarik Dan begitu memotivasi Untuk kita Bisa Menuju kepada Tali Pernikahan yang suci itu Ustadz Tetapi mungkin Di antara kita Atau mungkin di antara Yang menyaksikan Di malam hari ini Ada yang masih Khawatir Ustadz Tentang bagaimana Kita bisa Sakinah Mawadda Warahma Kalau kemudian Kita tidak melewati Proses pacaran itu Ustadz Kan di proses pacaran itu Kita Mengenal Kita Tahu Karakter Dan tentunya Setelah itu Kita akan mantap Untuk bisa Ke pernikahan Tetapi bagaimana Kalau tidak ada yang lalu Dengan pernikahan Pacaran Ustadz Mungkin itu ada sedikit Yang seperti itu Mungkin jawabannya sebentar Ditahan dulu Karena akan ada Jada iklan berikut ini Tetap bersama kami Pemirsa Oma TV Di program Damai Baru Dialog Muda Islam Baik dan Perlu Baik dan Perlu Uma TV Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Program Damai Baru Dialog Muda Islam Baik dan Perlu Dan masih dengan tema kita Yaitu Membinakasih dalam akad Silahkan yang ingin bertanya Seputar materi yang telah disampaikan Ustadz kita tadi Tafadol Kami tunggu di 0823 9311 11123 Baik Pertanyaan tadi Ustadz Bagaimana dengan orang yang Masih Kukuh dengan pacaran Dengan dalih Ingin Kenal lebih Lanjut Dengan calon Istrinya Atau Yang dijadikan pacar ini Ustadz Inilah sebenarnya Jamaah sekalian Yang merupakan Syubahat Ya Syubahatnya Kenapa sampai orang Melegalkan Menginginkan untuk Terus Melakukan hubungan Lewat pacaran Ya Katanya Bagaimana caranya Saya bisa menikah Dengan orang itu Kalau saya tidak kenal dia Maka kenalnya itu Katanya tidak ada jalan leher Lewat pacaran Yang kedua Katanya tidak boleh kita ini Membeli kucing dalam karung Makanya Ya Lewat pacaran Yang ketiga Bagaimana kita tahu Tentang bagaimana Akhlaknya Tingkah lakunya Kepribadiannya Kalau tidak lewat pacaran Yang keempat Dan lain-lain Begitu banyak sebenarnya Untuk Melegalkan Yang namanya Pacaran tersebut Nah Jamaah sekalian yang mulia Padahal Tidak ada jaminan Orang yang pacaran itu Bisa langgeng Pada saat Menikah Tidak ada jaminan Kenapa? Karena pada saat pacaran Ya Namanya orang pacaran Itulah Dia terkadang Menutup-nutupi Berbagai macam Kekurangannya Ya Tidak Tidak jujur Kepada Pasangannya Dan itu yang banyak terjadi Ketidakjujuran Akhirnya Pada saat menikah Kenapa sampai Dalam survei itu ya Yang sering kita baca Lebih banyak yang Cerai Yang pacaran baru menikah Daripada yang tidak pacaran Baru menikah Kenapa? Nah Di antara jawabannya adalah Karena orang yang pacaran Baru menikah Itu kan yang diperlihatkan Yang baik-baiknya saja Sehingga sang laki-laki Mengatakan Inilah calon istri Yang paling ideal Karena semua kriteri Yang saya inginkan Ada pada Pacar perempuan saya ini Perempuannya juga begitu Inilah calon Suami yang paling ideal Karena semua Apa yang saya inginkan Ada pada laki-laki tersebut Kamuflase Kamuflase saja Akhirnya setelah menikah Terbongkarlah segala-galanya Ini yang menyebabkan Kadang terjadi cekcok ya Di rumah tangga Karena itu Karena apa yang diharapkan Demikian tinggi Sementara kenyataannya Tidak seperti apa yang diharapkan tersebut Jadi Dan yang berikutnya Tidak ada jaminan Orang yang pacaran itu Pacarmu Nantinya akan menjadi Pasangan hidupmu Nantinya akan menjadi Suamimu Atau menjadi istrimu Tidak ada jaminan Sementara Jaminan pacaran itu adalah Jaminan Istilahnya Jaminan Mendapatkan dosa Karena begitu banyak Dosa yang ada di dalamnya Pahala jelas tidak ada Banyaknya dosa itu Pandang memandang Dalam ayat dikatakan Kulil mu'minin Ya gudu min abu sarihim Katakan kepada laki-laki mu'min Hendaklah mereka menahan pandangannya Dan memelihara kemaluannya Yang kedua Dilarang sentuhan kulit Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi Yang ketiga Dilarang berdua-duaan Karena yang ketiga adalah syaitan Yang keempat Dilarang kita ikhtilat Campur baur laki-laki dan perempuan Yang bukan mahram Yang berikutnya Dilarang sampai kepada zina Karena zina itu adalah Fahisyah Perbuatan yang sangat keji Yang akan menyimpangkan kita Daripada jalan yang lurus Dan hampir semua yang kita sebutkan ini Inilah yang merupakan Aktifitas orang-orang yang pacaran Jangan sekalian yang melihat Bayangkan kalau seorang perempuan Sudah dipegang-pegang Dengan laki-laki itu Sudah di Apa Seterusnya Ujung-ujungnya Putus Ujung-ujungnya Apa Tidak dilanjutkan hubungan Karena katanya ketidakcocokan Atau alasan-alasan yang lain Padahal cuma alasan Kamuflase saja Untuk mencari lagi Bunga-bunga yang lain Untuk di Isap Saripati madunya Misalnya Apa yang terjadi Jamaah sekarang Pada saat Anda menikah Dengan seorang laki-laki Misalnya Yang bukan pacar Anda Bagaimana kalau Sang pacar yang dulu datang Dan melapor kepada Laki-laki itu Eh kenapa jadi istrimu Bekas saya dulu itu Ini kan Satu hal yang menjijikan Jamaah sekarang Makanya Hati-hatilah Dan tidak ada jaminan Pacaran itu yang seperti Pertanyaan tadi Baik Makanya kita sudah Jawab pada pertemuan yang lalu Bagaimana Apa bedanya Antara ta'aruf Dengan pacaran itu Rupanya yang paling Sebenarnya ideal adalah Ta'aruf Karena itu yang Jauh lebih sehat Jauh lebih menjaga Harkat dan martabat Kebanding yang namanya Pacaran itu sendiri Baik Kemudian Ustadz Pertanyaan selanjutnya Dari Nita di Kabupaten Bulukumbas Terkadang orang-orang Di sekitar kita ini Mengatakan Janganlah terlalu banyak pilih Jangan terlalu banyak Pilih-pilih pasangan Karena Bagaimana Karena kita menolak Orang lain Menolak yang datang Karena pemahaman Yang berbeda Dari segi agama Itu adalah Itu adalah merupakan Kriteria Kriteria dasar Untuk kita Kalau laki-laki kan Bagaimana dia Bagus akhlak Dan agamanya Untuk laki-laki Bagi wanita yang ingin Mencari seorang laki-laki Sebagai pendamping hidupnya Atau sebagai seorang suami Carilah yang bagus Akhlak dan agamanya Kata Rasulullah Apabila sudah datang Seorang laki-laki Yang bagus akhlak Dan agamanya Melamar anak gadis kita Maka terimalah Sebab kalau tidak Yang akan terjadi Adalah fitnah setelah itu Jadi kriterianya Agama dan akhlak Dan kita ingatkanlah Jangan juga terlalu Perfiklah Apanya Kriterianya Seakan-akan semuanya Harus sempurna Harus giginya rata Dan berwarna putih Harus hidungnya Modelnya seperti ini Harus Secara fisik Tidak ada masalah Tetapi kalau kita ingin Cari kesempurnaan Tidak akan pernah Kita mendapatkan Kesempurnaan Sebab manusia itu Tempatnya Itulah Berbagai macam kekurangan Di balik itu Juga ada kelebihannya Makanya Pada saat kita menikah Itu bukan untuk Menyempurnakan sebenarnya Tetapi Dengan menikah Itu kita Saling tolong Menolong Saling bertahun Antara kedua 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 manusia Yang berbeda Karakter ini Berbeda jenis ini Bagaimana mereka Bisa berkolaborasi Mereka bisa Menyatukan Visi dan misi Untuk bagaimana Kita menghantarkan Bahtera rumah tangga Kita ke depan Untuk sampai kepada Tanjung perharapan Yang kita inginkan Bersama Yakni Sakinah Mawaddah Warahmat tersebut Nah Jadi Dan Kalau kita ingin Menunggu kesempurnaan Tidak akan pernah Dapat kita Tidak akan pernah Kita dapat Ada yang mengatakan Saya ingin Suami saya nanti Itu Ya Suka Menyenangkan saya Kalau saya sedih Dia menggembirakan Saya Kalau saya gembira Dia juga mendukung Kegembiraan saya Kalau saya berbicara Dia akan diam Ya Kalau Pokoknya dia suka Menyenangkan saya Maka jawabannya Sebaiknya Anda Menikah dengan Televisi saja Karena Anda Kalau bersedih Tinggal tekan Remote Dapat siaran Yang bisa Menggembirakan Sulit untuk Mendapatkan Pasangan itu Tetapi ingat Kriteria dalam agama Itu sudah jelas Baik Agama dan akhlak Agama dengan akhlak Kalau perempuan Cantiknya Apalagi itu Keturunannya Hartanya Dan agamanya Tapi kalau tidak bisa Berkumpul keempat-tempatnya Pilih juga Agamanya Itu Luar biasa Sudah Petunjuk Daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menyangkut tentang Kriteria Mencari pasangan hidup Baik Kembali ke pacaran tadi Ustaz Dari hamba Allah Bagaimana jika Sudah pacaran Tapi Tidak sampai Melampaui batas Dan akhirnya Menikah juga Dengan pacarnya tadi Ustaz Tapi kalau misalnya Mereka bertobat Apakah akan diampuni Ustaz Ya Jadi begini Untuk teman-teman Untuk para pemuda kita Yang sementara ini Berpacaran Ya Sementara ini Melakukan hubungan-hubungan Yang Boleh jadi Melanggar syariat Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ingin Bertobat kepada Allah Terbuka pintu Tobat tersebut Baik Sebenarnya ini Sebenarnya ini jauh lebih baik Untuk tidak Melanjutkan Kemaksiatan kita Baik Untuk tidak Melanjutkan dosa kita Lebih bagus kita Hentikan saja Yang namanya pacaran ini Karena semuanya Bernilai dosa Kita lanjutkan Naik kelas Masuk kepada Jenjang Pernikahan Nah Setelah Anda menikah Semua yang awalnya Tadi diharamkan Dan bernilai dosa Setelah menikah Semuanya akan Bernilai pahala Dan tidak usah takut Kalau orang pacaran kan Takut-takut Takut-takut pegang Takut-takut bonceng Takut-takut Tapi setelah menikah Tidak usah takut Semuanya halalan Halal lagi baik Semuanya akan Bernilai pahala Daripada kita Melanjutkan dosa kita Lebih baik kita Hentikan Dan kita lanjutkan Dengan yang namanya Pernikahan tersebut Itu jauh lebih baik Dan itu Solusi yang terbaik Ya Untuk kita Dan juga untuk Kebaikan keluarga kita Terutama untuk Orang tua kita Segera naik kelas ya Naik kelas saja Segera naik kelas Baik Bagaimana kalau bertobat Insya Allah Allah akan ampuni Karena yang namanya Orang bertakwa itu Bukan berarti Orang yang Terus melaksanakan Ibadah Tidak Justru dalam ayat Allah menyebutkan Dan orang-orang Ini orang bertakwa Ciri orang bertakwa ini Dan orang-orang yang Apabila mengerjakan Perbuatan keji Atau Menganiaya diri Mereka sendiri Mereka ingat Akan Allah Seraya memohon Ampun kepada Allah Dan siapa lagi Yang akan Mengampuni dosa Kecuali Allah Kemudian mereka Ini yang bagus ini Kemudian mereka Tidak melanjutkan Perbuatan kejinya itu Sementara mereka Mengetahui Yang tadi Berhenti pacaran Langsung menikah Langsung menikah Baik Kemudian Ustadz Kita kembali ke Para jomblo Yang berkualitas ini Jomblo yang Masih mempertahankan Dirinya Karena memang Belum mampu Dari berbagai sisi Dari Ulfadi Brebes Bagaimana Ustadz Cara kita Bersikap baik Dengan yang Dengan lawan jenis Yang bukan muhrim Kita Tanpa meninggalkan Sunnah-sunnah Dan tidak mendekati Maksiat Jadi begini ya Untuk Uhti Ulfadi Brebes Jadi begini Uhti Dan juga Para pemirsa Umat TV Rahimahkumullah Dalam bergaul Antara Seorang laki-laki Dan perempuan Atau bergaul Dalam kehidupan kita Sehari-hari Memang ditekankan Dalam ajaran Agama kita Untuk kita Bagaimana bersosialisasi Dengan Dengan orang lain Cuma dalam bergaul ini Ada batasan-batasannya Sebab manakala Tidak diberikan Batasan-batasan Atau rambu-rambu Jalan saja Tidak ada rambunya Itu bisa 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 krodit Bisa Bisa stak Yang namanya jalan itu Bisa tidak jalan Dalam Bergaul juga Butuh ada yang namanya Rambu-rambu Maka Silakanlah Untuk berteman Untuk bagaimana Bersosialisasi Untuk bertahun Dengan teman-teman Dan Begitu banyak Pahala yang kita dapatkan Lewat kita berteman Dengan orang lain Solat saja Kalau sendiri Cuma satu Pahalanya Tapi kalau berjamaah 27 derajat 27 derajat Banyaklah Keutamaan-keutamaan Kalau kita Bersosialisasi Dengan orang lain Cuma Ini Untuk laki-laki Dan perempuan Butuh ada Batasan-batasannya Di antara Batasan-batasannya Adalah Silakan berteman Tetapi Hati-hati Jaga pandangan Mata kita Seperti yang kita sebutkan tadi Jaga yang namanya Jangan sentuhan kulit Dengan Laki-laki yang bukan Mahrum kita Atau Untuk laki-laki Kepada Perempuan yang bukan Mahrumnya Sebab Ditusuk Besi yang begitu Panas Dari ujung Ubun-ubun Tembus sampai ke bawah Itu jauh lebih baik Daripada bersentuhkan Jadi kalau ada Ada ini Laki-laki ingin Menyentuh kulit Ukhti misalnya Maka sampaikanlah Jangan sentuh kulit saya Don't touch me Begitu ya Jangan sentuh saya Kenapa? Yang bisa menyentuh saya nanti Hanyalah suami saya saja Itu anda menjadi Wanita yang terhormat Kemudian yang berikutnya Jangan berdua-duaan Hati-hati berdua-duaan Berdua-duaan inilah Yang menyebabkan Ada hasrat Untuk melakukan Hal-hal yang Kita tidak inginkan Apalagi syaitan itu Memang Senang sekali itu Melihat kita Berkubang dengan Kemaksiatan Dan akan menggiring kita Untuk bagaimana kita bisa Berdua-duaan Dengan yang bukan Dan mahrum kita Untuk melakukan Hal-hal Yang tidak diinginkan Nah ini Ini ya Jadi Kalau kita bisa menjaga itu Insya Allah Maka Itu bisa Bisa terwujud Dan Alhamdulillah Jangan sekalian yang mulia Wanita-wanita Atau laki-laki Yang mencoba Untuk menjaga Harkat dan martabatnya Untuk menjaga dirinya Dengan imun Kekebalan tubuh Sesuai dengan Ajaran agama Itu orang lain Akan menghargai kita Misalnya Kita tidak mau disentuh Kulit kita Oleh yang bukan mahrum Maka Mungkin Untuk laki-laki Yang perempuan Akan mengatakan Eh Jangan ganggu dia Tidak mau dia disentuh itu Tidak mau dia Orang lain Akan menghargai kita Sangat menghargai Eh Jangan jabat tangan Dia tidak mau jabat tangan Itu dengan perempuan Yang bukan mahrumnya Itu Sangat dihargai Jangan ganggu perempuan itu Apalagi kalau Ukhti misalnya Berjilbab Berbusana muslimah Tujuan busana muslimah adalah Agar supaya mudah dikenal Yang dalam ayat disebutkan itu Dan agar supaya mereka Tidak diganggu Jadi dijaga itu Dengan baik Maka insyaallah Gangguan-gangguan itu Akan terjauh dari kita Dan Kita tetap syarih Sesuai dengan ajaran Agama kita Dan tidak menyinggung Perasaan orang lain Baik Kita lanjut ke Masalah pernikahan Sedikit Ustadz Tadi disebutkan Jangan selingkuh Tetapi Pertanyaan dari Wahyu Di Jawa Tengah ini Sedikit bertanya Bagaimana kalau setelah Menikah Istri malah Merasa kesepian Karena Suami ini Terlalu sibuk Dalam Mencari nafkah Dan kurang perhatian Lalu kemudian Ada Kecondongan hati Untuk Mencari perhatian Di luar Terutama dari Laki-laki yang ada di luar Baik Jamaah sekalian yang mulia Di saat Anda Sudah mendapatkan Pasangan hidup Dalam Bahterah rumah tangga Maka Untuk menjaga Bahterah ini Yang namanya Bahterah yang baru dibuat Itu akan Berlayar Di lautan Kehidupan manusia Yang ganas ini Biasanya Kalau Masih pengantin baru Ya Itu Riak-riak gelombang itu Masih kecil Masih sedikit Angin sepe-sepe Maklum Kapalnya baru Berlayar Ya Tetapi Kalau sudah jauh Ketengah-tengah lautan Maka pasti Akan badai Ombak gelombang Yang akan menerpa itu Tidak selamanya Bahagia Dalam kehidupan Rumah tangga Pasti ada Asam garamnya Ayunannya Kadang demikian Kuat Kencang Tetapi Kalau kedua Insan ini Memang bersepakat Untuk Menua bersama Untuk Bahagia bersama Saya yakin Dia akan sampai Kepada Tanjung Pengharapan itu Bagaimana caranya Menjaga Supaya tidak terjadi Apa yang Yang ditanyakan Tadi ini Yang pertama adalah Terimalah pasangan kita Itu apa adanya Terimalah pasangan kita Itu apa adanya Sebelum kita menikah Kesempatan kita Untuk memilih-milih Tetapi setelah kita Memilih dia Sebagai suami kita Maka terima dia Apa adanya Yang namanya Manusia berlebih kurang Ada kelebihan Dan ada kekurangannya Dan itulah Sifat manusia Diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala Kesempatan untuk Memilih Silahkan pilih Tetapi setelah kita Memilih Tanggung konsekuensinya Tidak sama hewan Hewan itu makan saja Dari dulu Kerbau Rumput Sampai hari kiamat Juga rumput Terus yang dia makan Tidak pernah juga Dia mengatakan Ah bosan saya makan rumput Saya ingin makan yang lain Tidak Tapi manusia Silahkan makan apa saja Tetapi berani makan yang pedis Maka anda kepedisan Berani makan nangka Boleh jadi anda akan Kena getahnya Tapi ada juga Kena getahnya Tidak makan nangkanya Kan begitu modelnya Maka Maka berani kita Memilih dia sebagai Suami kita Terimalah dia Apa adanya Bagaimana kalau suami saya Tipenya pekerja Dia sibuk Apa semuanya Itulah suami kita Marilah kita Yang kedua Langkah kedua adalah Berdiskusi Sampaikanlah dengan suami kita Kok sibuk banget Apa yang dikerja Ini untuk ini Ini Tetapi anak-anak juga Butuh perhatian Butuh anu Jadi diskusikanlah Bicarakanlah dengan baik Dan mari kita Berpositif thinking Berperasangka baik Dengan suami kita Kemudian yang berikutnya Apa namanya Ingin mencari apa tadi itu Perhatian Perhatian di luar Hati-hati Pada saat anda mencari Perhatian di luar Mungkin anda akan tertarik Dengan laki-laki yang lain Karena begitu Care dengan anda Itu karena anda Belum menikah dengan dia Belum tahu siapa dia Boleh jadi pada saat Anda bercerai dengan suami Anda Dan anda ingin menikah Dengan laki-laki tersebut Ataukah menikah Dengan laki-laki itu Boleh jadi yang anda dapatkan Jauh lebih buruk Daripada suami anda Dan itu banyak terjadi Nama hanya orang yang Baru bertemu Biasanya Dia ingin mendapatkan Apa Perhatian Ya Kesukaan Bahkan dia akan perhatikan terus Betul-betul Semua apa ya Padahal itu cuman Cuman kamuflase saja Jadi jagalah Bahterah rumah tangga Jaga Dengan suami kita Bagaimana kita Berdiskusi dengan baik Agar supaya suami juga Tidak Apa Menjadi alkoholiknya Alkoholik kerja Kerja terus Tanpa memikirkan Ada juga Pendamping hidupnya Dia tidak hidup sendiri Tapi dia hidup berdua Nah disini juga pentingnya Yang namanya Pemahaman-pemahaman Menjadi seorang suami Atau menjadi seorang istri Pembinaan keluarga Sakina Pasca nikah Ini juga penting Jangan hanya Pranikah saja Tapi pasca nikah Juga penting Sebab Yang paling banyak problem Adalah Pasca nikah Termasuk problem Yang disebutkan tadi Tapi mudah-mudahan Kita doakan Mudah-mudahan Keluarganya Sakina Mawadda Warahmat Insyaallah Baik Ini mungkin yang terakhir Ustaz Kembali ke tema kita Membina Kasih sayang Dalam akat Adakah doa Meminta jodoh Ustaz Doa Meminta jodoh Sebenarnya Berdoa lah kepada Allah Untuk Mendapatkan jodoh Jangankan Meminta jodoh Meminta anak yang soleh Saja ada dalam Ajaran agama kita Rabbi habli Minas salihin Berdoa lah kepada Allah Untuk mendapatkan Jodoh yang terbaik Biarkan Allah yang Pilihkan kita Untuk mendapatkan jodoh Yang terbaik Sesuai dengan kriteria Kriteria yang ada Yang disebutkan Tersebut Baik Menarik sekali Pemirsa Oma TV Apa yang Kita simak Pada perjumpaan kita Damai baru Untuk malam hari ini Mudah-mudahan jelas Dan Sekali lagi Untuk kita Yang masih jomblo Atau mungkin yang masih Dalam tahap pacaran Segera Naik kelas Dan kemudian Untuk mendapatkan Pahala yang banyak Setelah akad nikah Kita simak Closing statementnya Mungkin ada Kesimpulan Dari materi kita Di malam hari ini Yang jelasnya Jamaah sekalian Kalau kita ingin Mendapatkan Cinta yang sejati Hanya bisa kita Dapatkan Lewat jalur menikah Kalau kita ingin Mendapatkan Yang namanya Mawaddah warahma Rasa kasih dan sayang Yang semurni-murninya Itu cuman ada Lewat menikah Di luar daripada itu Tidak ada Di luar daripada itu Cuman bohong Belakah Jamaah sekalian Maka jangan terjerat Jangan kita terperosok Jangan kita terkesima Dengan ungkapan-ungkapan Gombalan-gombalan Rayuan-rayuan Di luar daripada Akad nikah Hanya dengan lewat Akad nikah Kemesraan Kebahagiaan Cinta yang tulus Itu Baru Yang sebenarnya Yang kita dapatkan Karena Bukan hanya mendapatkan Kebahagiaan saja Tetapi juga Akan mendapatkan Pahala Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga bermanfaat Baik Pemirsa Oma TV Inilah perjumpaan kita Di program Damai Baru Dialog Muda Islam Baik dan Perlu Mudahan kita mendapatkan Kebaikan Dan Kami ucapkan Terima kasih banyak Ustaz Jazakallah Tetap sehat Untuk Anda Pemirsa Oma TV Kami ucapkan Terima kasih banyak Atas Segala Atensi dan Partisipasi Simak Anda Di malam hari ini Semoga manfaat Dan kita tutup dengan Doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton